manjir lagi maksudnya kira-kira eh banjir ini sampai yang tanggal 7 Mei kemarin memang kesian tapi masa aku kalau kita nyet dari yang postingan yang beredar itu potensinya ada tapi terserah lah ya mudah-mudahan tidak terjadi dah ya jika jari tadi ada langangkut di barang mudah-mudahan melah terjadi kemarin karena memang sangat mengerikan kalau terjadi tersangkut sebenarnya itu tuh kemarin siswa-siswa dari sampah kemarin itu belum sempat diangkut mungkin khawatir juga takut pas lagi pembersihan aduk banjir susulan jadinya mah ini nambah jadi memang sudah ada tumpuan sampah ditambah banjir lagi nambah lagi itu bahaya tuh sebenarnya bahaya ini tinggal tunggu lagi di pacar naik kebucu tempat yang kemarin itu kan aduk rumpun bambu waktu yang tanggal 7 Mei kemarin video gan saat ogan di sini sama dari sini juga naik sini tempat yang menggunakan rebung itu rebung bambu itu nah itu naik dia kemarin lompat sampai ke tengah sini siapa tuh yang anggota deman tadi pendatang baru di dunia itu itu dia pacar 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 pacari 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 nah mudah-mudahan ini tidak-idah sama macam mana itu rebung bambu lewat berarti belum mudah-mudahan beda tapi kemarin itu kalau nanjing yang sudah-sudah panjang yang sudah-sudah jam 119 kebocok di bornai bertahap nah ini kan modelnya saya naik terus ini saya tapi karena kemantau dari sana tuh sudah letup taman taman itu sepadan bukan taman oga tiga taman sepadan sepadan itu oga satu lain namun yang mendapatkan wisata nah tak apa taman dosa ngomong masalah taman taman yang uji tepat taman yang banyak yang rusak fasilitasnya bukan kalau memang ada ini bukan wikpik itu mending dipotong itu perwajar anjui siang bolong ayalah tapi di kampupaten sepijaknya posko poskocanya belum lama dibongkar ini tiap hari tanpa libur gandungan terayu balik sekalian kan jadi terjengok pasti ini sengit aku aku kemarin atau sebelumnya lagi yang sudah dibongkar sehari yang dua hari lalu dari forest of kula turun mana apa apa mengamankan situasi jembatan ya terus tadi ini ini dimana ujian dinding sungai tadi disitu juga naik gak kak naik katanya bukan naik apa dulu banyu banyu konteks naik itu terang luas enggak nyapo tadi yang katanya dapet tepon pisang masih kejinguan ini lalu tutup banyu lapis juga lapus nah naik wow nah ini naik terus kan ini nambah itu itulah tadi masih sekitar sementer setengah itu tinggal sementer lagi kurang lebih oh ya Allah nah ini tadi ini tadi masih agak jauh anu batang beringin itu beringin apa beringin kalau nah itu lah mulai gak didorong oleh permukaan banyu yang sudah banjir pusar ya pusar sudah duluan di depan rbm terpotos padahal dia itu sepanjang segala liputan itu tidak pernah keno ya daerah pusar itu walaupun caknya rendah tapi tidak pernah banjir kalau banjir itu paling sepatutnya daerah perkebunan punya warga bahkan tadi dia menceritokawan yang dari sana tadi pam punya pintu semen itu termasuk daerah tinggi itu lanjut sampai situ pam punya pintu semen di sana kan kalau dari arah sini pam dulu baru ini jalan terpis itu turun aku lalat lak no naik terus bahwa rumah itu di Norong Pertapati itu tadi masih masih kejinguhan mainan dibawahnya tuh kupantau dari jam 8 inilah jam berapa nih nah jalan 19 19 30 menit lagi naik sengah meter naik sengah meter mana yang ngasih tanda di PMD ini mungkin lagi mantau kan tadi aku postingan kawan di pusat tidak Pak Januar FND itu sudah ada di jembatan gantul pusar dimantau disitu karena di khawatir posisi Banyogan itu lanak dekat dengan Masjid Al-Makhfiro Masjid besar pinggir di layo tadi aku nelfon kawan disitu belum naik mungkin masih dalam pengiriman katanya pengiriman ringgiti pemerintah BBBD sudah berjalan BBBD sudah patroli kawan-kawan yang dipusul sudah dari tadi malam aku sering koordinasi sama manajer pusdal ops BBBD opo Kak Gunal Pih dia yang sering kasih informasi perkembangan bencana malah entah longsor gempa bumi atau apa dia rajin terima kasih pusdal OPBBD Kabupaten Oku Kak Gunal Pi pimpinan Pak Janwar Fnb ade ini kemarin ini dianggap untuk miring ditutup dari pangkal nasi goreng nasi goreng apanya si ring dimana gimana cucin mana bagian gedung senian cucin golkar wih paca daya juga itu paca dari si ring ya ya Allah sudah kejualan udah paca udah kejalan ini terus naik terus masalahnya belum nah oh jadi sekoreng berarti apa kak masih ada jualan batu hahahha kamu bikin baik ini kalau banyak kiriman batu jadi ada cerita undik kalau bagi para pengrajin batu habis banjir masih banyak bahan untung berarti ada hikmah bukan untung tapi itu faktor alam bukan oleh doa mereka juga ikhman dibalik kejalan karena ketik kan banyak batu itu masih di dalam tanah kano banjir segerus bongkar ngalir nah disitulah keuntungan kawan kawan rajin batu masih ada batu masih ada batu masih main masih lumayan bingk suara bingk bercinta kalau bercinta bercinta cuman Tuhan manusia yang tahu lagi aku berjara kebakung lagi tadilah nyampe kejalan juga tapi walaupun dari gorong juga selamat pernah banjir dari itu baru inilah seingat aku waktu banjir tadi kan banjir nya 50 bahaya tempat aku bikin judul banjir setengah abad tinggal nyari data kalau banjir tahun 1920 20 kalau naik terus sekolah ada ada waktu zaman kami dulu setahun setengah setelah setelah put put pilihan pecah perang hitung ngibedina itu lain kemarin kenapa jembatan ini ditutup aksesnya dari pangkal rameana sama pangkal rumpun bambu tadi rumpun bambu itu nyebrang pas masyarakat pengguna jalan lewat adanya korban itu ada yang nyangkut eh itu mungkin tadi malam itu mungkin Hai mungkin juga bala naik terus dunia moji waktu aman aman banjir masih masih banyak batang itu belum selesai Oh iya masih naikkan masih terus apa enggak bersih baru Hai masih banyaknya dong eh masih kiriman-kiriman kalau masih udah nggak kalau ulu kabarnya sedar dong cuman tinggal banjirnya banyak masih tapi mangeh menurut-menurut aku banjir tahun ini paling parah lho hampir dua kali kan hampir dua kali banjir yang bikin jantung dekat-dekat sering banjir tapi yang lumayan parah yang di tahun ini 2024 ini Hai parah memang aku sampai bikin kepanikan nyampi media-media nasional itu eh memberitakan bahwa banjir itu udah ada main-main lagi tidak-dekat cuman kelas-kelas keksi kan pasti sementara semalam itu banyak posting banjir itu masyarakat tinggal di Bantaran sungai itu sudah trauma siap-siap eh lah ketakutan panik cemas mungkin kawan-kawan disitu banyak yang tidak setidukan takut banyak naik pos mereka tidurnya kalau kalau naiknya mungkin sekitar jam limuan yang mau coba tadi ya karena ada kawan gitu silatip itu dengan banjir ke pasar tiap jam tiga atau jam empat dia bahkan dari jam tiga tuh ada tidur lagi lewat di sini gas ini pasar korpori pasar pucuk di beli bahan-bahan untuk jualan hari ini nah kata doh dengkian lanai posisi banyak Oh cuma setengah jam banyulai seter lima centi pagi tadi nah dengan makin siap makin jadi ya pasti tuh ya karena banyak dan ngumpul dari mudah-mudahan jalan lain separah tak yang kemarin ya kita ambil hikmah dari kejadian ini mungkin itu disuruh lebih cinta lagi dengan lingkungan dengan alam mungkin alam mulai lelah nah gitu jago alam alam jago kita nah itulah pesan dari bang mus dan angin saling jago ya iya amat cuman ada jago iway kabur nyari yang lain yang bisa saling ya jadi kita berdoa banjir hidup di sini lah tidak naik lagi tidak bisa bisa dikatakan orang ada rumah kanyut bila lebar 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 sampai bujamat nyata jebak di batu kuning kuning ini memang tinggi untuk jalan sudah karena dokumen gitu disitu kan si Radit pagi tadi ikuti telepon dan angkat dan telepon balik Kak banjir gak masuk ambil ke pengukiman minta tolong kirim foto jatuh kondisinya manjir kira-kira tubuhan pasti karena ada terendah tubuhan karangagul pasti tapi memang tidak sampai kena pemukiman dia sebatas di pantainya tidak ada juga tapi tidak tidak seluruh di 2 desa itu dah Oh manajah pindahalan tidak lagi itu pasti nah itulah nyampe no 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 rebung ini nah Henry tuh wow bunyi Hai eh Itu bunyinya gunung tahu ya enggak lewat dia lewat itu sama akarnya itu kemudian besar di pinggir sungai posisinya oke kita tunggu laporan selanjutnya kaget mungkin ada perkembangan darah terbaru tapi mudah-mudahan banjir selesai saya bangus saya Bang Ben tetep panteni Okru 1 YouTube subscribe like comment share